Hai Sobat Inklusif, bertemu dengan saya Andi, disini saya sebagai redaktur dari solider.id Jadi solider itu punya dua portal, yaitu yang pertama channel youtube solider dan yang kedua website solider Nah, disini kita sedang berada di rubrik ngosan, rubrik ngosan itu adalah rubrik, itu singkatan dari ngobrol santai Jadi rubrik ini ke depan akan berisi terkait dengan topik-topik yang mungkin bisa dibilangnya reneh, terus lucu, tapi sedikit serius Isunya pun kita akan mengambil dari isu-isu yang sedang trending atau berkembang di masyarakat Kali ini kita akan ngobrol di rubrik ngosan ini terkait dengan PP Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Yang sudah dirilis baru-baru ini oleh pemerintah Nah, disini saya ditemani oleh dua kawan saya yang sering mengajak saya berdiskusi dan banyak memberikan pengetahuan dan share pengalaman Selama saya di solider ataupun di sigap Beliau sedikit banyaknya terlibat dalam proses penyusunan PP Penyandang Disabilitas Di samping kiri saya ada Mas Joni Yulianto, beliau adalah Dewan Pengurus di SIGAP Kemudian di samping kiri sebelah lagi ada Mas Syafi'i, beliau itu di lembaga Husham UI Nah, kedua kawan saya ini nanti akan memberikan pandangannya terkait PP Kesejahteraan Sosial ini Bagaimana kemudian dampak dan lain sebagainya yang nantinya informasi ini disampaikan dan berguna Langsung saja kita menyapa-nyapa sebentar Dua kawan kita yang akan nantinya menemani diskusi kita ke depan Nah, disini saya ada dua pertanyaan yang kemarin menurut saya jadi undang-undang saya setelah mendapat share dari teman-teman terkait dengan rilisnya PP Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas ini Yang pertama mungkin terkait dengan dari aspek politik kebijakannya Disini apakah kebijakan ini sudah mengakomodir secara politik Sudah mengakomodir tujuan dari apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat difabel di Indonesia Pertama itu Yang kedua pertanyaan yang jadi undang-undang saya adalah Dilihat dari aspek administrasi sebuah kebijakan Jadi apakah kebijakan ini berbenturan dengan kebijakan yang lain Ataupun seperti apa Itu nanti kita akan lempar ke dua kawan kita untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana pandangannya Nah, dua pertanyaan dasar ini Nanti akan kita panjangkan lagi, lebih spesifik lagi terkait dengan rilisnya PP ini Nah, terkait pertanyaan pertama mungkin saya ingin mendapatkan penjelasan dari penonton Nanti ingin juga tahu bagaimana pandangan dari mas Joni ya terkait aspek politik kebijakannya Ini katanya ngosan tapi malah serius Pak Jadi, kalau bicara tentang lahirnya peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2019 ini Saya rasa yang pertama kalau ditanya terkait dengan kebijakan politik Ya, ini hasil dari proses politik begitu Jadi, setelah ada undang-undang 8 tahun 2016 tentang penjelasan disabilitas Salah satu mandatnya kan perlu ada aturan turunan Di mana pemerintah wajib membuat yang kemudian disepakati 8 peraturan pemerintah Dan ini peraturan pemerintah pertama turunan undang-undang 8 tahun 2016 yang terbit Yang pertama, jadi masih ada PR 7 peraturan pemerintah lagi Nah, saya membacanya dua hal Yang pertama kalau ditanya apakah ini secara politik pemerintah serius PR aturan turunan ini untuk diselesaikan dalam waktu 2 tahun setelah lahirnya peraturan undang-undang Dan ini lahir setelah berapa tahun ini? 3 tahun sekian bulan setelah undang-undang 8 terbit Artinya, ya kita bisa menulai sendiri seberapa serius gitu Salah satu aturan turunannya saja lahirnya lewat dari patas waktu Kemudian yang kedua, kalau bicara soal politik maka nggak lepas dari soal partisipasi Nah, teman-teman cukup terlibat di sana Saya sendiri tidak secara langsung banyak terlibat Tapi ada beberapa kawan di PO yang ikut terlibat di sana Sebelum kita bicara soal substansi Artinya, ada keterwakilan dari suara kawan-kawan dalam penyusunan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2019 Soal substansi, itu nanti lain cerita saya rasa Karena ada banyak proses penyusunan kebijakan yang saya rasa perlu kita pahami juga Di samping juga, tentu selain partisipasi itu perlu ada negosiasi Jadi, partisipasi juga nggak menjamin bahwa semua hasilnya baik Karena partisipasi itu harus diikuti dengan kualitas partisipasinya sendiri Kemudian negosiasinya dan seterusnya Ya, itu tadi jadi pengantar untuk kita juga ya Terkait dengan memahami PP Kemudian, saya ingin tanggapan dari Mas CAPI ini Terkait aspek politik dari aspek politik kebijakannya seperti apa Saya kira peraturan pemerintah ini kan adalah mandat dari Undang-Undang 8 2016 ya Jadi, memang kewajiban pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah ini untuk segera disahkan Cuma problemnya adalah, catatan saya itu adalah Apakah peraturan pemerintah ini sudah merespon Merespon terhadap persoalan-persoalan yang timbul dari program-program Kebijakan yang terkait dengan kejahatan sosial sebelumnya Karena kalau saya baca Apa namanya Kalau saya baca dari peraturan pemerintah ini Pendekatannya sangat Sangat, apa namanya Yang diperlihatkan itu adalah persoalan individu penyandang disabilitasnya Atau defable-nya Padahal kalau kita baca adalah Persoalan yang sangat serius dalam konteks Kesejahteraan sosial Bagi teman-teman defable Itu adalah, sebenarnya adalah problem lingkungan Jadi, bagaimana kemudian Teman-teman defable misalkan dia miskin Bukan karena dia tidak mau bekerja Tapi karena ada lingkungan sosial yang kemudian dia tidak bisa bekerja Kemudian, kenapa dia miskin? Karena memang ada situasi sosial yang kemudian memiskinkan dia Semestinya peraturan pemerintah ini Konsen kepada Apa namanya Pembunahan Atau persoalan hambatan sosialnya Cuma yang saya baca Tidak, peraturan pemerintah ini tidak Tidak memberikan jawaban Persoalan itu Integrasi dengan Fakir miskin dan orang yang tidak mampu Sudah ada sebenarnya hari ini Sudah ada Pendataannya sudah ada Jadi, data soal orang miskin yang tidak mampu Nah, defable masuk dalamnya Saya kira Pendataan hari ini kan juga sudah banyak Memasukkan teman-teman defable Karena ini data cuma defable Peniskinan kan Nah, padahal Kalau kita baca lagi Sebenarnya Undang-Undang 8 2016 Itu pendekatan pendataannya berbeda Jadi, pendekatannya tidak Bukan hanya soal defable miskin Tapi pendataan defable-nya Nah, karena itu pendataannya tidak bisa Kemudian disiplikasi hanya defable miskin Nah, di peraturan pemerintah ini Defable miskin Nah, itu yang menjadi katatan saya kira ya Katatan dari apa namanya Peraturan pemerintah ini Jadi Dan soal pendataan Mas Tuni sempat menulis juga Di jurnal Apa namanya Jurnal defable yang di luar bersikap Itu memang ada problem pendataan kita hari ini Jadi, Kementerian Kesehatan Memiliki data soal defable Kemudian Kementerian Sosial Yang kemudian Mengampu peraturan pemerintah ini Itu juga melakukan pendataan Defable miskin Jadi, saya kira ini tidak menjawab Jadi, soal data ini Siapa yang akan mendapatkan segala macam Itu sudah ada datanya Problemnya bagi kita adalah Data yang sebenarnya apa Yang kita butuhkan Untuk menjawab persoalan Habilitas ini Terkait pendataan Tadi disebutkan sama Mas Sapi Mas Zoni terang lulus di jurnal Nah, kita mungkin Bisa mendengarkan sedikit Apa yang dijelaskan oleh Mas Zoni Dalam jurnal tersebut Gimana itu? Saya sudah lupa Di jurnal volume berapa itu? Poinnya gini Ada beberapa problem Pertama yang terjadi adalah Setiap periode pendataan Definisi yang dipakai itu berubah-ubah Jadi, bahkan pernah Kalau tidak salah Di tulisan saya juga ada Sekitar tahun 1975 Itu data defable di Indonesia Itu tinggi Di atas 10% Karena yang dipakai adalah Murni kategori tentang impairmentnya Impairment yang kemudian Dikaitkan dengan kesehatannya Pada waktu itu mungkin Asumsi H ya Karena pada saat itu Ada namanya Insumen internasional Namanya ICIDH Jadi International Classification of Impairment Disability and Health Sehingga tinggi sekali Dan itu tidak Tidak dikaitkan dengan Isu kemiskinan Tidak dikaitkan dengan Isu Kalau sekarang kan Dipapel itu datanya masuk Di PNKS Nah, setelah tahun 1975 Kesini Kemudian data defable itu semakin drop Sampai akhirnya ada data Sekitar 3, sekian persen Karena kemudian Data defable disaring lagi Defable tapi yang miskin Defable tapi yang Penyandang masalah kejahatan sosial Jadi sebenarnya Memang betul Seperti yang Saffi bilang tadi Kita sampai sekarang Sebenarnya belum punya Data defable yang komprehensif Karena data defable yang kita punya Itu sudah disaring Mereka yang mengalami Apa tadi Penyandang masalah Kejahatan sosial Atau yang miskin Kemudian problem yang kedua Kalau tadi Definisinya berubah-ubah Yang kedua adalah Data defable ini Digali secara sektoral Jadi ada Kementerian Sosial Punya data sendiri Kementerian Kesehatan Punya data sendiri Kementerian Pendidikan Punya data sendiri Dan untuk kepentingannya masing-masing KPU punya data sendiri Jadi bisa dibilang Yang paling lengkap Itu KPU mungkin Cuman kan KPU Yang 17 tahun ke atas Yang punya HP ini Yang anak-anak Tidak punya KPU Jadi Kita tidak punya data ideal Karena masing-masing Untuk kepentingan sektoralnya Masing-masing Jadi waktu itu Saya bilang Di tulisan saya Rekomendasinya adalah Perlu dibangun dulu Data yang komprehensif dulu Data yang komprehensif itu Perlu dibangun baru kemudian Diambil secara sektoral Berdasarkan kebutuhan sektor masing-masing Kementerian Sosial Oke Untuk menjawab permasalahan kejadian sosial Mereka short Berdasarkan kondisi sosial ekonomi Kementerian Pendidikan Untuk kebutuhan kebijakan pendidikan Mereka short Berdasarkan tingkat Dan hambatan pendidikan Misalnya Kementerian Kesehatan Untuk penanganan penyakit Mereka short Berdasarkan Penyakit Atau layanan Kesehatan Yang dibutuhkan Nah itu baru kita punya data Yang baik Nah kira-kira perlu ada yang mengampu itu Enggak Satu lembaga Ya Idealnya BPS Seharusnya dimampukan Untuk bisa melakukan itu Karena ini Perannya BPS Dan BPS yang punya infrastruktur Nah cuman kan BPS punya keterbatasan Dalam Apa Nah ini yang saya Kurang Tahu Aturannya apa Tapi Di peraturan mereka Mengatakan bahwa BPS Tidak boleh mengambil Apa melakukan pendataan Yang sifatnya Untuk sektoral Di tabel seperti ini Jadi Saya rasa Solusi yang Bisa didorong Adalah Kementerian Sosial Perlu kerjasama dengan BPS Kementerian Sosial Sebagai yang mengusul Kemudian BPS Yang melakukan Kemudian Baru data kompurensi Itu kan di-sort Sesuai dengan kebutuhan Masing-masing Kementerian dan lembaga Nah itu ya Terkait pendataan Kita sudah punya gambaran Mungkin tadi ada rekomendasi Kemudian ada penjelasannya Bagaimana Dan Di dalam pendekatan ini Tadi dijelas Menurut Masa P.I. Bahwa Kayaknya perlu deh Pernikatan model baru Dalam Di proses pendataan ini Nah Pada tahun 2015 Siga pernah Melakukan riset Part Participatory Action Riset Di Kabupaten Sleman Di 10 keluarga Di Pabel Yang itu sudah ada bukunya Di sana Siga mencoba Menggali Dengan model Pendekatan Kerentanan Seperti itu Waktu itu Saya terlibat Di sana Dan Pendekatan Kerentanan ini Dicoba untuk Diterapkan dalam Skema Jaminan Sosial Yang sebelumnya Tadi sudah dikatakan Menggunakan Pendekatan Kemistinan Nah mungkin Masa P.I. Bisa menjelaskan Karena waktu itu Masa P.I. Juga Apa ya Turut cerita Dalam proses Riset Sikap tersebut Kira-kira Model perentanan ini Bagaimana Seperti itu Sikap tersebut